Oke, nomor tiga, gimana nih nomor tiga? Yang ditanya adalah tata laksana ya, yang ditanya tata laksana. Oke, ya obatnya apa nih ya? Laki-laki 6 tahun ya, dia lemes, pucat, oke ya, anemia tuh orang ya. Nih anak aneh, anemia ya, dia bilang dia nggak suka sayuran ataupun daging. Nah, di mana sayuran sama daging itu adalah sumber utama dari zat besi. Jadi, dia ini kekurangan suplai, dia kekurangan zat besi gitu. Jadi, dia nggak makan zat besi, kurang suplai zat besinya. Terus, kita lihat di sini dari pemeriksaan, dia ternyata ada konjunktifanya anemis, atrophin papilidah. Khas banget, itu adalah untuk anemia deficiency besi. Dan kita lihat di sini, MCV-nya, dia di bawah 80 ya, betul ya. Berarti ini fix anemia deficiency besi. Tapi masalahnya, HB-nya ini udah 5,6, betul. Ih, pada pintar ya, karena HB-nya kurang dari 7, alias anemia yang grafis. Penyebabnya apapun itu, etiologinya apapun itu dari anemianya, ya, kalau dia sudah grafis, kita wajib transfusi PPRC. Ya, jadi jawabannya yang D ya, bukan yang E, bukan yang preparat besi ya, karena dia HB-nya udah jelek ya. Oke, sip, inter semua. Nomor 4, yang ditanya, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, apa nih, laki-laki 46 tahun ya, dia ke poli, mudah lelah. Oke, terus dia bilang nyeri perut. Oke, terus dia ternyata ada gastritis. Ternyata dia bilang pada pemeriksaan HB-nya rendah nih. Oke, MCV-nya tinggi, lebih dari 100. Oke, kalau MCV lebih dari 100, kita pikirin dua, kekurangan B12 atau kekurangan B9. Tapi masalahnya gastrnya rusak. Kalau masalahnya gastrnya rusak, berarti ini yang B12 atau B9 kalau gastr? Yang B, betul, pintar. B12 ya, B12 ya, alias kita sebut sebagai anemia pernisyosa. Ya, di mana dia yang ada neuropati perifernya gitu ya. Dan kalau B12 ini yang rusak adalah gastr ya, atau ileumnya. Ingat, kalau B9 yang rusak ini adalah hepar ya, atau duodenum sama jejenumnya gitu ya. Oke, berarti ini adalah B12. Untuk menegakkan diagnosis pasinya, kita bisa cek apa? Betul, tes shilling ya, untuk ukur kadar dari B12-nya. Kalau betul dia menurun, artinya betul dia defisiensi B12 ya. Nomor 5 yang ditanya etiologi ya, penyebabnya apa nih, laki-laki 18 bulan. Dia bilang anak ya, anak 18 bulan, laki-laki. Dia bilang ikterik ya, nah terus udah gitu dia pucat. Oke, kalau pucat berarti anemia ikterik, berarti dia ada hemolitik. Berarti dia anemia hemolitik nih. Ya, terus ada pembesaran lien, ternyata MCV-nya 70. Oke ya, MCV-nya kurang dari 80, berarti dia yang mikrositik nih ya. Terus pas dicek, ternyata HBF-nya tinggi. Tinggi itu artinya lebih dari 50%. Dan HBA yang normalnya ini adalah dia rendah, kurang dari 50%. Dimana berarti si HBA ini yaitu alpha 2 beta 2 nih, ya, betanya ini dia nggak ada nih delesi. Makanya dia digantikan dengan gamma, ya kan, dan juga delta. Dimana gamma ini adalah HBF ya, dan yang delta ini adalah HB, HBA 2. Ya, jadi makanya ini yang HBA 1 atau HBA ini gitu ya, HBA yang normal ya, yang normal ini, dia bakalan turun ya, dan dia digantikan oleh HBF dan HBA 2. Berarti jawabannya yang mana nih? Dan dicek ternyata tes kumsnya negatif, berarti dia bukan AIHA gitu ya, bukan anemia ya, autoimmune hemolitik anemia gitu. Oke, berarti ini yang mana jawabannya? Jawabannya adalah baru Dwi Rahmi nih yang jawab, yang lain mana nih? Iya, berarti ini diagnosisnya apa nih berarti kalau kayak gini? Diagnosisnya adalah, ini ada siapa aja? Ada AVE, AVE mana AVE? Kronika, kronika, kronik, oke. Desha, Fira, Diva, Dwi Rahmi, Fiori, Fitri, Gita, Iputu, Imelda, Halda, Marsha, Rofi, Nia, Rahmawati, Rehan, Raka, Rani, Rea, Syada, Fefe, ayo. Jadi, thalassemia yang, thalassemia yang apa? Yang jelas, thalassemia beta yang apa? Beta apa? Beta apa? Mayor, betul, pintar. Berarti ini karena defek dari pembentukan beta dan dua rantai beta. Makanya digantikan dengan Hbf sama HbA2. Kalau cuma satu, ya, alias beta minor, dia nggak bakalan terbentuk Hbf sama HbA2, gitu. Normal, makanya dia tetap, ya, dia ini asimptomatik, nggak ada gala, gitu, ya. Oke, yang ditanya adalah diagnosisnya apa nih diagnosisnya? Kalau dia bilang di sini ada riwayat minum kotri moxarzole, sekarang pas dicek, caranya ada bite cell sama hands body, gimana nih? Berarti dia kekurangan apa? Kekurangan sesuatu, ya, antioksidannya. Makanya pas dia dapet zat oksidatif, ya, itu si kotri moxarzole ini, nah, dia jadi jerawatan nih, ya, jadi ada hands body. Terus akhirnya hands body ini digigit lah, ditelen, ya, digigit sama si makrofak, jadilah dia bite cell, terus lisis, ya. Berarti ini adalah apa? Diakmasisnya betul, pintar, ya, kekurangan enzim G6PD, ya. Oke, nomor tujuh yang ditanya adalah kemungkinan besar hasil yang didapatkan apa nih? Nih, dia laki-laki udah tua, ya, dia bilang ada penyakit ginjal, ya, udah lama dia punya penyakit ginjal, ya. Oke, berarti dia ini CKD, nih, ya, terus ternyata pada PF, ya, didapatkan, ya, dia hipertensi juga, nih, ya. HB-nya 7,2, MCV-nya 83, oke, ya, berarti normal nih MCV-nya, ya. Terus IGFR-nya 32, oke, berarti ini udah stadium akhir, nih, CKD stadium 5, ya. Oke, kalau gitu, kira-kira, ya, kalau ini berarti kan masuk ke anemia penyakit kronik. Sebenernya, anemia penyakit kronik ini awal-awal dia bakalan normal, ya, normal. Si tik, ya, MCV-nya masih 80-100. Tapi lama-kelamaan, kalau dia nggak diobatin, maka MCV-nya bisa kurang dari 80, gitu. Jadi, awalnya dia bisa normal dulu, guys, gitu, ya. Nah, berarti ini intinya anemia penyakit kronik. Kalau pada anemia penyakit kronik, kalian dapetin apa? Hasilnya, ingat kalau anemia penyakit kronik gimana tadi? Ya, ini hepar, hepar isinya adalah ferritin. Terus ini adalah si mobilnya, ya, mobil ini TIBC, ya. Nah, di mana dia terbentuk dari protein, sama dengan kayak transferin, ya. Nah, berarti kalau misalnya pada anemia penyakit kronik, rusak nih proteinnya. Jadi, transferin sama TIBC-nya pasti rendah. Di mana? Karena dia kurang, nih, ya, kapasitas dari angkotnya sehingga penumpangnya bakalan numpuk, ya. Tapi ingat, saturasi transferin adalah transferin yang sudah diikat. Dia kebalikan dengan transferin, ya. Berarti saturasi transferinnya dia justru meningkat. Berarti jawabannya yang mana, nih? Yang ferritinnya meningkat, TIBC-nya turun, saturasi transferinnya meningkat. Betul yang, ya, pinter. Sip. Nomor 8 yang ditanya diagnosisnya apa, nih? Laki-laki 28 tahun, ya. Dia mudah lelah, ya. Dia bilang ternyata dia epilepsi. Sering minum venitoin, ya. Venitoin ini dia hepatotoksik, ya. Terus didapatkan dia sekarang anemia. Ternyata HB-nya rendah, MCV-nya tinggi, ya. Lebih dari 100. Oke, berarti ini yang megaloblastik, nih, ya. Pilihannya B12, ya, kekurangan B12, atau kekurangan B9. Nah, yang mana, nih, kalau yang dia rusak hepar? Berarti yang B9, betul, ya. Atau asam folat. Sip, pintar, ya. Nomor 9 yang ditanya jenis anemianya kira-kira apa, nih? Ya, laki-laki ke puskesmas, ya. Dia mudah lelah, pucat, oke, anemia, ya. Terus dilihat TTV-nya semua normal. Ternyata HB-nya 8. Pada fecal smear, ya, dia didapatkan telur cacing oval, transparan, dan tipis. Nah, kemungkinan jenis anemianya apa, nih? Ini kalian pelajarin tentang cacing nanti pas infeksi, ya. Udah belum? Pas kelas infeksi. Oke, jenis anemianya apa? Kalau tadi kita dapetin cacing, cacing bisa dua, ya. Bisa anemia defisiensi besi, bisa anemia kekurangan B12, ya, defisiensi B12. Nah, sekarang gimana? Kalau defisiensi B12, pasti yang pertama kita lihat MCV-nya lebih dari 100, ya. Kalau besi, MCV-nya dia kurang dari 80. Tapi di sini nggak ada keterangan MCV. Gimana dong? Kalau gitu kita lihat. Kalau B12, dia apa? Kalau B12, dia pasti ada neuropati. Di sini ada nggak? Nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita pikirin yang besi. Kalau dia anemia defisiensi besi, yang apa? Yang MCV-nya kurang dari 80. Berarti yang mikrositik, betul. Sip, gitu. Jadi, cara mikirnya gitu, ya. Yang B, ya, pinter. Renetis alergi aku kapu, nih, gatel. Dah. Oke, nomor 10, ya. Yang ditanya diagnosisnya apa, nih? Wanita 43 tahun, ya. Dia lemes, lelah, ya. Terus, berarti ini anemia. Ya, tapi dia bilang kuning. Oke, anemia hemolitiknya orang, ya. Oke, terus dibilang ternyata di sini nggak ada perdarahan, ya. Nah, terus dibilang di sini ya HB-nya 6,6. Wah, rendah banget, ya. Ternyata pas dicek direct comes test, positif. Berarti dia apa? Kalau direct comes test positif, langsung, ya. Kalau direct, ya. Kalau direct, berarti AIHA. Betul. Sip, pinter, ya. Kita ngomongin direct, eh, ngomongin comes test dulu, deh. Jadi, gini, guys. Kalau comes test, ya, comes test, itu tadi ada direct, ya, kan. Ada direct sama indirect, ya, kan. Indirect. Nah, tadi kan kita udah pelajarin tuh kalau yang direct itu untuk AIHA, ya, kan. Kalau indirect itu untuk transfusi darah. Nah, ternyata ada lagi nih, ya. Ada lagi nih kegunaannya si comes test ini. Kalau direct, dia itu bisa cek yang tadi tuh, erythroblastosis fetalis alias inkompatibilitas, gitu, ya. Mau ngecek inkompatibilitas RH. Aduh, bentar, bentar, guys. Bentar, ya. Inks alerginya. Inkompatibilitas RH, ya, resus, atau ABO. Tapi direct, ya. Direct berarti langsung, ya. Langsung ke bayinya, ya. Jadi, langsung ke bayinya, gitu. Cek langsung ke bayinya. Yang berarti saat bayinya, ya, sudah lahir, gitu, ya. Jadi, pas bayinya udah lahir, kita mau ngecek. Dia ini ada inkompatibilitas. Bukan sih, jangan-jangan kuningnya karena inkompatibilitas, gitu, ya. Sementara kalau yang indirect, ini kan tidak langsung. Nah, ini juga bisa. Sama, cek inkompatibilitas, ya, RH maupun ABO. Tapi, kita cek di darah ibu, ya. Jadi, pas bayinya ini masih dalam kandungan, gitu, ya. Saat masih di dalam kandungan atau saat hamil, gitu, ya. Jadi, ada dua, nih, kegunaan dari kumstest, ya. Oke. Nomor 11, yang ditanya diagnosisnya apa, nih? Diagnosisnya anak 6 tahun, ya. Dia lemes, oke, ya. Dia ada anemia, nih, ya. Terus dibilang pucet, ya. Dia dari web transusi darah, heparnya teraba, limpahnya teraba, ya. Hb-nya rendah. Ternyata HbA2-nya meningkat dan HbF-nya meningkat. Nah, berarti apa tadi? Kita udah bahas tadi, tuh. Baru aja nomor yang sebelumnya. Berarti ini adalah talasemia yang beta mayor, betul, ya. Sip, ya. Karena beta mayor, ini si betanya ini digantikan, ya. Sama gamma dan juga delta, ya. Ya, artinya kalau dia gamma, ini jadi HbF, ya. Kalau delta, ini jadi HbA2, gitu, ya. Oke. Nomor 12, tata laksana untuk bayinya apa, nih? Bayi usia 2 hari, ya. Oke. Dia bilang kuning. Oke, berarti onset kuning, ya. Eh, onset kuning lagi. Dia 2 hari kuning. Oke. Terus dia bilang di sini, ya. Pada PF, dia kuning lemah. Ternyata golongan ibunya, ibunya O. Ya, bapaknya O. Berarti aman, nih, untuk golongan darah. Tapi ibunya resusnya negatif. Oke, ibunya bule. Bapaknya warok. Oke, warga lokal. Nah, berarti dia yang incompatibilitas resus, ya. Nah, tata laksana untuk bayinya apa, nih? Kalau dia udah kuning, berarti gimana? Dia udah nggak mempan lagi. Kita kasih antibody. Ya, udah nggak mempan. Ingat, tadi antibody ini bisa diberikan sebelum, ya. Sebelum tersensitisasi, gitu, ya. Sebelum tersensitisasi. Ya, jadi kalau udah kayak gini, udah lahir, ya. Berarti kan udah tersensitisasi. Ya udah, berarti kita pelajarin yang pas anak. Diapain kalau bayi kuning? Betul, ya. Bisa dilakukan transfusi tukar. Atau di terapi-terapi sinar, gitu. Ya, sesuai dari bilirubin dia berapa, gitu. Ya, tergantung, ya. Oke. Nah, jadi kita lihat, ya. Jadi kalau ibunya hamil, ya. Pas lagi hamil, tapi belum tersensitisasi. Kita berikan antibody dari resusnya ini, ya. Human Antidai Imunoglobulin, ya. Tapi kalau sudah tersensitisasi, Udah nggak guna lagi, ya. Jadi kita tunggu aja bayinya lahir kuning, ya. Setelah kuning, baru kita transfusi tukar Atau terapi sinar atau fototerapi, ya. Tergantung dari kadar bilirubinnya, ya. Oke. Ya, ini ya tadi nomor terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke materi polistemia. Sebelum kita lanjut ke polistemia, Tentang anemia, ada yang mau tanya dulu nggak? Tentang anemia. Ada yang mau tanya tentang anemia? Tentang anemia. Nggak ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, boleh banget, ya. Nggak ada yang mau tanya? Oke, jelas, insya Allah. Oke, jelas, ya. Kita lanjut ke polistemia, ya. Oke, polistemia. Poli artinya banyak, ya. Poli artinya banyak, ya. Sitemia darah, ya. Ini kebalikan, ya, dari anemia, gitu, ya. Berarti ini darahnya kebanyakan, ya. HB-nya terlalu tinggi, gitu, ya. Polistemia ini kita lihat dulu, ya. Kalau pada HB polistemia, kalau dia laki-laki, ya. Sorry. Kalau perempuan, ya. Itu dibilang polistemia. Kalau HB-nya lebih dari 16, ya. Sementara kalau laki-laki dibilang polistemia, ya. Laki-laki dibilang polistemia, ya. Itu kalau HB-nya lebih dari 16,5, gitu. Ini kalau HB. Tapi kalau hematokrit, ya. Kalau hematokrit, ini berarti hematokrit tinggal dikali 3, ya. Kurang lebihnya. Ini lebih dari 48. Kalau ini lebih dari 49, ya. Kurang lebihnya, nih, ya. Oke. Nah, sekarang polistemia dibagi dua. Ada primer, ada sekunder, ya. Kalau polistemia yang primer, artinya dia nggak ada penyebab lain, nggak disebabkan oleh penyakit lain, gitu, loh, polistemia-nya. Ya. Jadi, pure karena emang genetiknya dia kebanyakan darah, gitu, ya. Ini karena mutasi gen JAK2, ya. JAK2, ya. JAK2 ini nama penyakitnya adalah polistemia vera. Nah, polistemia vera ini kebalikan dari anemia plastik, nih. Kalau anemia plastik dia pancitopenia, semuanya turun. Kalau polistemia vera, semuanya tinggi. HB-nya tinggi, leukosidnya tinggi, trombosidnya juga tinggi. Kenapa bisa terjadi ini? Karena, ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena, ya, dia ini hiperproliferasi dari stem cell-nya, gitu, ya. Jadi, stem cell-nya banyak banget, nih, ya, hiperproliferasi. Sehingga bukan hanya hemoglobin yang tinggi, tapi leukosid dan trombosidnya juga tinggi, ya. Kalau sekunder, ya, kalau sekunder, ini bisa karena hipoksia, bisa karena bukan non-hipoksia, gitu, ya. Kalau hipoksia, contohnya, dia tiba-tiba tinggal di yang dataran tinggi. Misalnya, biasa tinggal di Semarang, Surabaya, Jakarta. Tiba-tiba, dia pindah ke Dieng, gitu, ke Puncak, gitu, ya. Yang tinggi, yang datarannya tinggi, ke Lembang, ya. Di mana kita tahu kalau dataran tinggi, oksigennya itu kan kurang, gitu. Nah, karena kurangnya oksigen, tubuh kita, nih, ya, tubuh kita, otak kita mikir, oh, jangan-jangan, ya, ini kurang oksigennya, kurang penyebaran oksigen, tubuh kita iskemia karena kurang hemoglobinnya. Karena kan hemoglobin tugasnya mengikat oksigen, gitu, ya. Nah, sehingga tubuh kita mengompensasi dengan meningkatkan hemoglobin, gitu, ya. Jadi, kompensasinya dengan meningkatkan hemoglobin, sehingga terjadilah polisitemia, gitu. Ini juga contohnya pada kardio pulmoner, misalnya ada fibrosis paru, gagal jantung, di mana oksigennya ini penyebarannya rendah, gitu, ya. Atau transport oksigennya rusak, ya. Nah, tapi kalau hipoksia independen alias bukan karena hipoksia, ini paling sering karena kita kekurangan eritropoietin. Eh, kekurangan, kelebihan, ya, maksud aku, ya. Nah, eritropoietin ini kan diketahui dia adalah sebagai pemicu eritropoesis, ya. Sehingga kalau eritropoietinnya banyak, eritropoesisnya pun banyak. Sehingga yang terjadi hemoglobinnya yang terbentuk juga too much, kebanyakan, ya. Jadilah polisitemia, ya. Nah, eritropoietin kenapa sih bisa tinggi eritropoietin? Itu kan yang saya kreasi adalah ginjal. Nah, jadi dia pasti ada kerusakan pada ginjalnya, ya. Terutama tumor atau kista, baik ginjal ataupun suprarenal. Sehingga ginjalnya ini kegencet, nih, ketekan. Sehingga dia produksinya lebih banyak, gitu, ya, eritropoietinnya. Oke, nah, kita lihat di sini, ya. Untuk tata langsana dari polisitemia, ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, nih, polisitemia vera, ya. Jadi, polisitemia vera ini kan karena tadi, ya, dari stem cell myoproliferasinya, ya, dia ini terlalu hiperproliferatif, ya. Sehingga dia mutasi, eh, karena dia mutasi jam 2. Sehingga dia tadi, ya, bukan hanya hemoglobin yang tinggi, tapi trombosit, ya, dan leukositnya juga tinggi, ya. Semuanya dia tinggi. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, ya, sebenarnya ada kriteria diagnosis dari polisitemia vera, ya. Yaitu 3 mayor atau 2 mayor, ya, ditambah 2 minor, gitu, ya. Nah, di mana ini nggak usah kalian afalin, ya. Nggak usah kalian afalin, tapi nice to know, ya. Kalau yang mayor, ini, ya, kategori A ini mayor, ya. Jadi, ini ada total jumlah RBC-nya berapa, ya, kalau laki-laki, gitu, ya. Kalau ini yang ada wanita, nih, ya, ini RBC-nya, ya, terus saturasi oksigen sama splenomegali, ya. Kalau yang minornya, kategori minornya, trombosit, leukosit, ya, terus alkalin fosfatase sama B12. Tapi nggak usah diafalin, ya, ingat, ya, intinya gini. Kalian paham konsepnya. Pasti di soal 3-3-nya tinggi, ya, 3-3-nya tinggi. Kalau yang polisitemia yang sekunder, ini cuman, ya, kalau yang sekunder, cuman HB-nya doang yang tinggi, ya. Tapi leukosit, trombositnya normal. Jadi, kalau 3-3-nya tinggi, udah pasti ini polisitemia vera, gitu, ya. Plus, kalau polisitemia vera, nih, kalian bayangin, nih, ya. Ini kan misalnya pembuluh darah, normalnya dia berjarak, dong, antara eritrosit, ya. Tapi ini, waduh, padat banget, nih, ya, padat banget, gitu, ya. Saking padatnya, terlalu banyak, nih, sel darah merahnya, gitu, ya. Nah, saking padatnya, sehingga dia menjadilah trombus, gitu, ya. Dia jadi macet, jadi oklusi. Nah, makanya yang terjadi adalah gejala-gejala, ya, gejala-gejala fasomotor, ya, hiperfiskositas, ya, terlalu kental darahnya, ya, jadi nyeri kepala, vertigo, tinitus, ya, trombosis, ya. Terus kita tahu sel darah merah itu bisa sekresi histamin. Kalau terlalu banyak, menjadi gatel, ya. Terus mukanya kemerahan. Terus bisa ada pembesaran organ, neuropati, dan gangguan penglihatan. Tapi buat ngafalinnya, biar gampang, ya, polisitemia vera ini adalah PVR. Untuk gejalanya PVR aja. PVR. Apa tuh, ya kan, polisitemia vera PVR. Ya, apa tuh gejalanya? Plethora, ya, Plethora visual blurry, ya, sama ringing ears, ya, alias tinitus, ya. Jadi, kalau kalian dapetin tiga gejala utama ini, PVR, dengan, ya, HB tinggi, trombosi tinggi, leuposi tinggi, sudah pasti ini adalah si vera, gitu, ya. Jadi, nggak usah diafalin nih kriteria diagnostiknya. Oke, nah, terus kalau kalian lihat, untuk tata laksananya gimana? Kalau polisitemia, ya, mau vera, mau nggak, ya, utamanya vera, kita keluarin darahnya flebotomi, ya, flebotomi ini, jadi ini vena nih. Kita buang darahnya, gitu, ya, kita buang darahnya. Boleh nggak darahnya yang dibuangin itu diberikan pada orang yang anemia, yang butuh transfusi, nggak boleh. Ini kan sebenarnya adalah penyakit, gitu, ya. Darah kotor, darah yang, ya, kelainan. Jadi, nggak boleh kita berikan, kita buang, gitu, ya. Nah, kita buang darahnya sampai targetnya hematokritnya 45, gitu. Atau kalau untuk to be exact, perempuan, targetnya di bawah 42. Kalau laki-laki, targetnya itu di bawah 47, gitu, ya, hematokritnya. Dan kita bisa berikan aspirin, ya, aspirin sebagai anti-platelet, ya, untuk memecah trombusnya, ya. Dengan dosis 1x80 miligram, ya. Tapi kalau dia resikonya tinggi, ya, dia resiko tinggi, dia dari wet thrombosis arteri, contohnya PAD, ya, terus contohnya lagi stroke, ya, ACS, ya, berarti kita naikin nih aspirinnya. Plus kita kasih hidroksi urea, kayak sih sikosal anemia tadi. Kalau dia trombosis vena, dari wet thrombosis vena, contohnya DVT, ya, kita berikan hidroksi urea, plus kita berikan antikoagulan, ya, contohnya heparin, gitu, oke. Oke, ya, nah, sekarang masuk ke soal nomor 13, yang ditanya terapi yang tepat, apa nih? Laki-laki dia burem pada mata, oke, ya, dia visual blurry, ya, terus udah gitu dia bilang gak ada riwayat stroke, ya, kelemahan ekstremitas, gak ada bicara pelo, ya, wajahnya tampak kemerahan, oke, ya, plethora, ya, mukanya merah, karena kebanyakan sel darah merah, ya, tapi gak ada brui, ya. Terus dibilang ternyata dia ada sphenomegali, dan kita lihat di sini HB-nya tinggi banget, ya, terus dilihat plateletnya juga tinggi banget, nih, ya, platelet itu trombosit, ya, normalnya 150 ribu sampai 400 ribu, ya, leukositnya pun tinggi, tinggi banget, ya, lebih dari 10 ribu, ya, artinya ini udah pasti adalah diagnosisnya sih, diagnosisnya adalah polisitemia vera, ya, terapinya apa? Kita buang darahnya, betul, kita flambotomi, sampai targetnya, hematokritnya, dia di bawah 45, ya, di bawah 42 sih sebenarnya, ya, jadi di bawah 45, tapi kalau perempuan 42, ya, kalau laki-laki 47, tapi untuk ambil tengahnya 45 aja, gitu, biar kalian gak lupa, ya. Oke, nomor 14, yang ditanya adalah diagnosisnya apa, nih, diagnosisnya? Perempuan 27 tahun ke dokter, ya, dia sakit kepala, ya, sering sakit kepala, ya, terus mudah lelah, telinganya berdenging, oke, ringing ears, ya, terus tangan dan kakinya panas dan gatal, ya, karena histamin yang disekresi itu tadi, ya, terus pada PF, ternyata dia ada hipertensi juga, mukanya ple, ple tora, nih, ya, terus ternyata, ya, HB-nya tinggi banget, ya, terus leukositnya lebih dari 10 ribu, dan trombositnya lebih dari 400 ribu, ya, diagnosisnya apa tadi? Balik lagi, ini adalah polisitemia yang apa? Kalau kayak gini, kalau tiga-tiganya, ya, tiga-tiganya, nih, ya, leukositnya tinggi, trombositnya tinggi, HB-nya tinggi, udah pasti ini adalah polisitemia V, vera, ya, kalau sekunder, pasti cuma HB-nya doang yang tinggi, gitu, ya, trombosit sama leukositnya dia pasti rendah, normal, gitu, ya, oke, oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu sebelum kita ke gangguan koagulasi? oke, ya, lát answer, ya, selamat datang, ya, Twitch. Terima kasih.